Selamat datang di Belanja Nesia Channel Sekarang kita akan Membuat Tui Bon Menggunakan Corel Draw Tampilannya seperti itu Nanti kita akan bagikan Silahkan file nya bisa di download Di caranya link durasi Ketiga menit Oke kita langsung pada tutorial nya Disini teman teman silahkan Sudah dibuka Corel Draw nya Dibuka saja untuk Kempas baru ya Setelah itu Kita masukkan dulu disini Satuannya menjadi cm Untuk Tui Bon yang kita gunakan Yaitu Tui Bon 1 berbanding 1 Jadi kotak ya Untuk ukurannya kita ambil saja Disini 10 cm Ke 10 cm Mana tau nanti bisa lebih besar Teman teman tinggal dimasukkan saja Oke karena pada dasarnya Untuk bentuk kotak itu mudah Nanti tinggal disesuaikan dengan Prem atau dengan Wadahnya yang akan dimasukkan ke dalam Tui Bon itu sendiri Oke Selanjutnya teman teman silahkan Diklik dua kali pada Rectangle Tool ya Seperti itu Kita sudah punya Satu buah rectangle Dan selanjutnya Silahkan dibuat Satu buah lingkaran Kita drag saja Ambil di pojok kiri ya Seperti ini Ini yang digunakan nanti Untuk Prem dari Pemilik Tui Bonnya Seperti itu Kalau sudah Teman teman Di duplikat ya Menggunakan Control D Boleh Seperti itu Atau menggunakan Control C Control P ya Kalau control C Control P itu Di copy paste Atau teman teman Juga bisa Di drag saja Di drag Disini Tekan shift ya Lalu Di terakhir Silahkan ditekan Klik kanan Ini Otomatis Ter copy Atau ter duplikat Menjadi dua Kalau sudah Di bagian Yang luarnya Kita drag dulu Kita tarik ke bagian bawah Seperti ini Lalu kita Duplikat Oke Seperti itu Jadi Bagian bawahnya Disini Teman teman Menjadi Bersinggungan ya Kita Rapihkan dulu Sebentar Yang ini Sepertinya Kurang atas Kita Perbesar dulu Oke Dan bagian yang ini Kita naikkan sedikit Ya Seperti ini Kurang lebih Teman teman Dan Selanjutnya Kita menuju Ke bagian bawah dulu Ya Biar Sekalian Nanti kita bisa gunakan Secara bersamaan Disini Gunakan saja Retangle Kita drag Seperti itu Sambil menekan Control Lalu gunakan Shape tool Dan kita bisa Tarik di bagian Pojok Mendapatkan file Silahkan klik Halaman link download Yang ada di deskripsi Setelah itu Nanti teman teman Akan dibawa Kepada halaman blog Cari tombol download Biasanya Paling bawah Ketika di klik Nanti akan langsung Dibawa ke google drive Silahkan di download Dan selamat Anda bisa mendapatkan file Desainnya Secara gratis Tentu Dengan dibaca Ketentuan Dalam pemakaiannya Terima kasih Seperti ini Kita rotasikan dulu Sedikit Oke Seperti itu Setelah itu Silahkan diduplikat Sama seperti yang tadi Tinggal kita drag saja Oke Ini sudah Selanjutnya Kita Buat lagi Satu buah Retangle Di bagian bawah Di sini Teman teman Lalu Kita lakukan Kembali dengan Shape tool Kita tarik Oke Setelah ditarik Kita perbesar dulu Sedikit Ini maksud saya Di Berlebar ya Seperti itu Oke Kalau sudah Sekarang Tinggal kita Lihat dulu Semuanya Dan kita bisa gunakan Disini Menggunakan Smart peel Pada bagian Smart peel Disini ada Opsien ya Ada outline Bisa kita Berenon saja Untuk Warnanya Bagiannya ini Kita berikan Warna Coklat gelap Ya Ini Coklat Terus Coba Kita ambil Saja Di Bagian yang ini Coklatnya Oke Kira-kira Disini Iya Nanti Kalau misalkan Bisa Disesuaikan Oke Tinggal kita Klik saja Seperti itu Selanjutnya Yang bawah Juga Seperti itu Lalu Bagian yang ini Kita gunakan Warna Orange Saja ya Oke Dan bagian yang ini Kita gunakan Warna Orange Sama Tapi Agak Terang ya Sepertinya Kita bisa Dipilih More color Lalu kita Naikkan sedikit Saja Lalu Diklik Di sana Ini jadi Sedikit Bertingkat ya Nanti Untuk Warna Teman-teman Bisa disesuaikan Ini saya Contohkan Dengan Warna-warna Yang mendekati Saja Oke Kita Di Duplikat Dulu Ya Mana tahu Nanti kita Butuhkan Lagi Dan bagiannya Ini kita Buang Tekan Alt Seperti itu Ini delete Ini juga Sama Di bagian Luarnya Teman-teman Bisa kita Delete Saja Oke Kalau sudah Sekarang Di bagian Dalam Ya Sebentar Disini Tadi ada Yang tertinggal Berarti ya Di Untuk Bagian Prime Kita Isi Kembali Ya Ada Yang Tertinggal Kita Pilih Tekan L Ini adalah Prime Untuk Fotonya Nanti Selanjutnya Kita Buat Dulu Disini Terlalu Lancip Yang kita Contohkan Itu Tidak Lancip Caranya Teman-teman Dibuat Saja Dua Poin Yang Mengapit Seperti Itu Lalu Bagian Yang Ini Kita Delete Saja Oke Yang Ini Kita Pilih Coup Ya Teman-teman Ini Juga Sama Kita Bisa Dipilih Coup Maksud Dari Dipilih Coup Itu Supaya Kita Bisa Custom Pada Bagian Ini Dan Bisa Kita Dengan Tidak Mengganggu Dari 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 Bentuk Bentuk Lain Seperti Itu Oke Maksud Saya Tidak Mengganggu Dari Objek Bentuk Yang Lain Oke Kira-kira Seperti Ini Teman-teman Selanjutnya Kita Buat Di Bagian Belakang Disini Satu Buah Gradasi Hampir Sama Seperti Warna Orange Tadi Cuma Kita Gunakan Interactive Tool Kita Tarik Ke Bagian Bawah Yang Ini Kita Pilih Warna Orange Dan Yang Belakang Warna Orange Lebih Gelap Teman-teman Ini Bisa Tambah Lebih Gelap Lagi Di Bagian Yang Ini Kita Turunkan Oke Seperti Itu Atau Kita Bisa Tambahkan Lebih Orange Lagi Bagian Yang Bawah Yang Ini Bisa Kita Tambahkan Lebih Terang Lagi Naikkan Ke Atas Oke Iya Kurang Lebih Seperti Itu Teman-teman Selanjutnya Kita Buat Satu Buah Kontur Disini Cara Menggunakannya Ada Kontur Tinggal Kita Drag Saja Seperti Ini Oke Dilebihkan Saja Sedikit Atau Teman-teman Bisa Menggunakan Yang Ada Disini Untuk Angkanya Ini Sudah Dibuat Kalau Sudah Kita Bisa Diklik Saja Di Bagian Luarnya Lalu Brick Oke Ini Menjadi Terpisah Konturnya Teman-teman Lalu Kita Gunakan Gradien Disini Bisa Dibilih Interaktif Lalu Ada Copy Peel Tinggal Klik Saja Ini Warnanya Menjadi Berbeda Dan Tinggal Kita Gunakan Objek Yang Ini Yang Paling Bawah Kita Ctrl C Ctrl P Maaf Maksudnya Ctrl P Seperti Itu Silahkan Dipilih Keduanya Lalu Dipilih Ada Intersection Intersection Kita Buang Saja Kalau Di Corel Draw Menggunakan Intersection Itu Jadi Tidak Membuang Bentuk Awal Kalau Di Illustrator Itu Membuang Bentuk Awal Ini Kita Beri Dulu Warna Abu Saja Sekarang Kita Buat Lagi Yang Ini Seperti Yang Tadi Menggunakan Contour Kita Drag Oke Melebihi Sedikit Saja Ya Seperti Itu Lalu Kita Klik Kanan Di Bagian Contour Lalu Kita Break Ya Yang Ini Kita Beri Warna Orange Ya Kita Turunkan Ke Bawah Dengan Diseleksi Dulu Lalu Ada Order Back To Layer Kita Hilangkan Bagian Luar Seperti Yang Tadi Diklik Dengan Bentuk Dasar Lalu Ada Inter Intersect Ya Sebentar Kalau Sudah Yang Ini Tinggal Dibuang Saja Dan Di Bagian Bawah Kita Beri Warna Orange Selanjutnya Kita Buat Kembali Satu Buah Lingkaran Elipse Maksud Saya Kita Samakan Warnanya Kita Drag Oke Kita Simpan Disini Kita Rotasikan Dulu Kita Perbesar Oke Kita Turunkan Ke Bawah Dengan Cara Seleksi Keduanya Lalu Order Lalu Ada To Back Layer Oh Maksud saya Order Lalu Ada To Black Of Layer Jadi Di Bawah Oke Yang Ini Kita Simpan Tepat Di Foto Oke Jadi Seperti Ini Dan Sekarang Tinggal Kita Masukkan Model Dan Logonya Saya Sudah Siapkan Di Bagian Picture Saya Mengambil Logo Dari Pixabay Sedangkan Untuk Model Saya Mengambil Dari Unflash Kita Perkecil Dulu Semuanya Oke Yang Ini Kita Berkecil Simpan Di Pojok Kiri Eh Maksud saya Pojok Kanan Bagian Atas Seperti Itu Sedangkan Untuk Foto Kita Klik Kanan Dan Power Clip Saja Diklik Pada Bagian Abu Abu Tadi Lalu Disini Ada Feed Content Ada Pill Proporsional Kita Seperti Itu Sesuaikan Saja Bagian Angle Mana Akan Dikeluarkan Supaya Bisa Terlihat Disini Dimasukkan Ada Logo Sekolah Logo Sekolah Oke Kita Isi Bisa Dengan Arial Diisi Ball Dan Isi Warna Putih Logo Sekolah Kita Perkecil Dulu Oke Terus Di bagian Bawah Kita Drag Kebawah Kita Isi Dengan Web nya www. Web Sekolah Oke Kalau Sudah Teman Teman Biasanya Ujung Website Sekolah Itu SCH ID Biasanya Ini Hanya Sekedar Contoh Saja Selanjutnya Di bagian Bawah Disini Kita Isi Disini Namanya Oke Kita Ganti PON Dengan Tulisan Maksud Saya Isinya Dengan Tulisan Mahasiswa Teman Teman Bisa Diketik Saja Disini Saya Menggunakan Anton Tulisan Anton Dari Google PON Terus Kita Tambahkan Contour Seperti yang Tadi Kita drag Saja Pada bagian Yang atas Disini Untuk Ujung Ujung Kita Pilih RON Kita Tarik Dulu Oke Seperti Itu Ini Bisa Disesuaikan Nanti Untuk Ketebalannya Kalau Terlalu Tebal Bisa Dimasukkan Dengan Satuan Seperti Itu Kita Duplikat Kita Ganti Disini Dengan Tulisan Gen Maksudnya Gen Itu Generasi Maksudnya Oke Kita Seperti Ini Untuk Bagian Atas Maksud saya Bagian Bawahnya Lagi Kita Masukkan Untuk Tahun Pelajaran Bisa Diisi Dengan Warna Putih Atau Dengan Warna Coklat Juga Boleh Kita Seleksi Dulu Kita Naikkan Ke Atas Disini Di bagian Bawah Kita Tulis Kembali Sebentar Yang Ini Kita Delete Dulu Supaya Style Terduplikat Ini Kita Ganti Dengan Tulisan I'm Ready Tetapi Dengan Pondnya Paci Pico Yaitu Pond Dari Google Pond Untuk Konturnya Kita Bisa Kurangi Jangan Terlalu Tebal Oke Dan Warna Tulisannya Kita Beri Warna Merah Dan Konturnya Kita Beri Warna Putih Oke Seperti Itu Kita Tarik Ke Bagian Atas Disini Yang Ini Kita Ganti Tulisan Menjadi Satu Generasi Ke Satu Maksudnya Satu ST Oke Kita Simpan Bagian Atas Maaf Maksud Saya Ini Tulisan ST Saja Sedangkan Untuk Gen Kita Beri Angka Satu Seperti Itu Kita Perkecil Sedikit Untuk Konturnya Terlalu Tebal Kita Berikan Satu Saja Oke Dan Selanjutnya Tinggal Kita Buat Pattern Lingkaran Oke Dengan Warna Putih Seperti Itu Hotline Dihilangkan Ini Ini Bisa Menggunakan Blend Atau Dengan Cara Yang Mudah Karena Bentuknya Sederhana Kita Drag Saja Diklik Kanan Lalu Digunakan Ctrl D Seperti Itu Ini Semuanya Diseleksi Didrag Ke Bawah Lalu Diklik Kanan Sama Seperti Yang Tadi Teman Teman Ini Diseleksi Dulu Semua Seperti Itu Oke Sebentar Kita Group Dulu Bisa Ditarik Ke Bagian Bawah Lalu Dirotasikan Menjadi Vertikal Seperti Ini Teman Teman Simpan Di Bagian Bawah Kita Drag Lalu Kita Simpan Di Bagian Kiri Oke Kita Cek Dulu Teman Teman Sepertinya Sudah Beres Ya Untuk Tutorial Kali Ini Cara Membuat Wibon Tampilannya Seperti Ini Nanti Bagi Yang Mau Silahkan Boleh Di Download Link Atau Cara Dantunya Bisa Dicek Di Durasi Ketiga Menit Oke Terima Kasih Itu Dulu Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Bila Ada Bentuk Yang Tidak Sama Atau Ada Langkah Yang Terlewat Boleh Ditanyakan Di Komentar Merau Dan Beranfaat Terima Kasih Salam Belajar Nasi Ece Terima Terima